Jumpa lagi dengan saya, Ros Perwita, di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, yang dimana kemarin baru diumumkan oleh Bursa bahwa saham yang akan kita bahas di video kali ini masuk dalam indeks LQ45. Ya, dan saham ini kebetulan juga menjadi salah satu saham yang ada di watchlist kami. Ngomong-ngomong, kami sudah menulis e-book yang berisi watchlist saham ya. Ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori under value. Nah, watchlist e-book ini bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa e-book watchlist tersebut hanyalah watchlist saja, tambahan referensi saja dan bukan rekomendasi saham. Oke, selamat mendownload e-booknya dan selamat menonton! Ya, di video kali ini kita akan membahas saham Sido Muncul atau Sido, yang dimana saham Sido ini menurut saya menarik ya, karena di akhir tahun kemarin harga saham Sido sempat anjlok dari level seribuan sampai ke 650-an. Dan setelah saham Sido ini anjlok, baru kita masukkan ke dalam watchlist kami. Nah, kita akan bahas apa yang menarik dari Sido Muncul ini. Nah, ini adalah pergerakan harga saham Sido sepanjang tahun 2022 sampai saat video ini diambil ya, yaitu tanggal 26 Januari 2023. Ya, yang dimana kita lihat di bulan Agustus kemarin harga saham Sido sempat anjlok dari level seribuan sampai ke dasar level 625-an. Ya, dan waktu terjun inilah, waktu harga sahamnya jatuh inilah kita masukkan ke dalam watchlist kami. Sampai akhirnya di hari ini ya, tanggal 27 Januari 2023, harga sahamnya naik 4,7%. Ya, alasannya adalah karena saham Sido ini masuk ke dalam indeks LQ45. Cuman, permasalahannya bukan acuannya di indeks LQ45 yang akan kita bahas ya, tapi di sisi kinerjanya. Oke, jika kita melihat penjualan dari Sido sendiri, itu ada 3 lini bisnis yang menopang kinerja Sido. Yaitu yang pertama, segmen herbal dan suplemen ya, yang kedua segmen food and beverage, dan yang ketiga segmen farmasi. Nah, kinerja Sido terbesar disumbangkan dari segmen herbal and suplemen ini, yang dimana penjualan dari tolak angin lah yang menopang kinerja Sido. Ngomong-ngomong, untuk segmen herbal and suplemen ini menyumbang sekitar 60% lebih penjualan Sido sepanjang tahun 2022 ya, paling tidak sampai kuartal 3 2022, dimana itu adalah laporan keuangan yang terbaru. Kemudian untuk segmen food and beverage, ya kita kenal yang namanya Koko Bima Energy, yang dimana food and beverage ini menyumbangkan sekitar 30% dari penjualan Sido. Kemudian yang terakhir dari segmen farmasi ini sisanya ya, jadi untuk porsi dari segmen farmasi ini masih cenderung kecil. Nah, sekitar tanggal 25 Januari 2023 kemarin, akhirnya Bursa mengumumkan bahwa saham Sido ini masuk ke dalam indeks LQ45 dan ini mulai diaktifkan atau mulai masuk sebagai salah satu penghuni indeks LQ45 per 1 Februari 2023 ya, cuman diumumkan sudah kemarin dan ini membuat harga saham Sido langsung naik kira-kira hampir 5% di tanggal 26 Januari kemarin. Kemudian yang menarik dari Sido adalah ekspansi ke luar negerinya, yang dimana kalau teman-teman membaca laporan public expose yang diterbitkan oleh Sido, nah penjualan ke luar negeri naik sangat signifikan ya, dimana kenaikannya di atas 80% secara tahunan ya, dimana penjualan ekspornya itu menyumbangkan sampai 6% dari total penjualan Sido untuk tahun 2022 kemarin. Dan ini kontribusi, histori kontribusi penjualan ekspor terhadap penjualan total Sido ya. Tahun 2020 ekspor ya, penjualan ekspor baru menyumbangkan 2% dari total penjualan Sido. Kemudian tahun 2021 naik menjadi 4% dan semester 1 tahun 2022 sudah mencapai 6% ya, jadi sudah menyumbangkan 6% dari total penjualan Sido. Dan ini menarik, ketika pasar ekspor ini masih terbuka luas dan Sido terus-menerus bisa berekspansi ke luar negeri, maka diharapkan ekspansi dari Sido ini akan terus berjalan ya. Kemudian produk apa sih yang menjadi favorit untuk segmen luar negerinya atau untuk ekspornya, yaitu di segmen Food & Beverage, yaitu produk Kokobima Energy, yang dimana Kokobima Energy ini menyumbang sekitar 16% dari total penjualan Kokobima Energy secara keseluruhan. Jadi untuk penjualan Kokobima Energy ini, 84% di domestik dan ekspornya 16%. Nah ini menurut saya cukup bagus ya. Kemudian untuk kuartal 3 2022 kemarin Sido sudah mulai masuk di atau ke negara Ghana dan Cameroon, kemudian di kuartal 4-nya Sido berencana untuk masuk ke China, Kenya, dan juga Vietnam. Yang dimana ketika perusahaan masih rajin ekspansi, ya ini menurut saya menarik ya, pertumbuhannya masih ada. Di sisi lain produk dari Sido muncul ini punya economic mode tinggi, yang dimana kalau kita rasakan harga dari tolak angin ini setiap tahun naik. Ketika Sido tetap menaikkan harga jual dari produk tolak anginnya dan kita masih terus membelinya karena memang kita sudah kepagihan dengan produk tolak angin ini, ini juga salah satu keuntungan dari Sido yang dimana walaupun misalkan tidak terjadi pertumbuhan volume penjualan, tapi karena harga jualnya yang naik, maka omsetnya tetap naik. Nah, itu yang menarik ketika kita memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki economic mode tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya, dimana kalau kita bicara mengenai neraca dari Sido, ya sudah ibaratnya kita sambil merempun sangat aman gitu ya. Dimana dari total aset 3,8 triliun rupiah, 857 miliarnya berupa kas. Jadi ini posisi 30 September 2022. Jadi ini sangat punya kas yang berlebih. Di sisi lain, hutangnya pun juga tidak ada. Hutang banknya tidak ada, bahkan total liabilitasnya saja ini bisa dilunasi dari semua kas yang dihasilkan oleh Sido. Nah, bagaimana dengan kinerja operasionalnya? Nah, sayangnya di tahun 2022 kemarin, kinerja dari Sido menurun ya, dimana penjualannya turun sekitar 6%, laba bersihnya pun juga turun sekitar 10%, dan laba bersihnya pun juga turun sekitar 16,8%. Nah, kenapa terjadi penurunan? Menurut saya ya, menurut saya karena terjadi kenaikan yang signifikan untuk kinerja tahun 2021. Ya, jadi kalau kita ingat tahun 2021 kemarin, waktu itu sedang marak varian delta ya, COVID-19 varian delta yang sangat mematikan, dan ini membuat permintaan dari tolak angin atau produk-produk Sido ini naik sangat luar biasa. Kemudian masuk tahun 2022-nya ketika masyarakat sudah mulai hidup normal kembali ya, PPKM sudah mulai dilonggarkan dan sebagainya, nah membuat permintanya turun. Tapi sebenarnya permintaan yang turun ini bukan karena kinerja yang turun, bukan, tapi kembali ke normalnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya ini adalah ekspektasi kami untuk laba sepanjang tahun 2022 yang dimana minus 25% dan kemudian sales-nya juga minus 15%. Jadi ini perkiraan secara konservatifnya. Nah, kalau misalkan kita hilangkan di tahun 2021-nya, Sido ini sebenarnya masih tumbuh ya, dimana pendapatannya tumbuh, laba bersihnya pun juga tumbuh. Kalau misalkan kita hilangkan periode tahun 2021-nya. Jadi, menurut saya penurunan kinerja di tahun 2022 ini adalah hal yang wajar. Nah, kalau kita melihat kinerja secara kuartalannya, dan ini yang menarik ya, kinerja Sido di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022 memang mengalami penurunan ya, baik dari pendapatan maupun sampai laba bersihnya ya. Jadi, ini sorry, ini ada kurang satu kolom yaitu pendapatan laba bruto dan juga laba bersih ya. Dimana di kuartal 1 turun sekitar 25% laba bersihnya, kuartal 2 makin turun lagi ya, 50% yang ini yang membuat harga Sido akhirnya anjlok ya. Tetapi di kuartal 3-nya ada kenaikan yang signifikan ya, kenaikan baik dari itu penjualan maupun laba bersih. Nah, ini yang menurut saya menarik. Ada potensi turnaround dari kinerja Sido muncul. Oke, nah kita bicara mengenai deviden payout ratio dari Sido ini juga menarik. Yang dimana secara histori, rata-rata saham Sido ini membagikan sekitar 90% laba bersihnya digunakan atau dikonversikan kembali menjadi deviden. Dan ini kenapa menarik, teman-teman? Karena seperti ini, Sido ini termasuk perusahaan yang sangat efisien. Dia tidak perlu modal banyak untuk ekspansi. Ya, untuk menaikkan volume produksi, menaikkan volume penjualan, dia tidak perlu modal yang banyak. Di sisi lain, neracanya sangat sehat, menghasilkan cash flow yang sangat bagus. Itulah kenapa kasnya berlimpah. Dan ketika kasnya berlimpah, sedangkan perusahaan tidak memerlukan capek yang besar untuk ekspansi, maka perusahaan Sido ini bisa membaikan 90% labanya ke deviden. Jadi ini menurut saya luar biasa. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasi. Ini yang seringkali menurut saya kurang tepat jika kita mengharapkan valuasi Sido ini menjadi PBV 1x atau PI ratio 5x ini menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena ya itu tadi, Sido memiliki produk yang sangat bagus, yang dimana menjadi market leader di bidangnya, tidak punya pesaing, bahkan harga produknya dinaikkan pun, kita tetap masih mau membeli. Nah, dengan kondisi perusahaan seperti itu, maka kita nggak bisa mengharapkan valuasi Sido ini menjadi murah. Valuasi Sido premium, yes, betul premium, tapi apakah wajar atau tidak? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Dan di sini kita melihat, saya selalu membandingkan rasio ROE dengan PBV, dimana kalau kita lihat untuk rasio ROE dari Sido ini selalu stabil. Masuk ke tahun 2019 dan tahun 2020 saat Sido mulai ekspansi ke luar negeri, membuat ROE-nya naik. Dan ketika ROE-nya naik, ya PBV-nya pun juga ikut naik. Tahun 2022, kami memproyeksi ROE Sido akan turun menjadi 26,8% ya, jadi turun dibandingkan tahun 2021. Dan harga Rp. 800, ya, jadi saya menghitung di harga Rp. 800 itu menunjukkan valuasi PBV 6,8 kali, dimana ini juga valuasi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Oke, dari beberapa analisa tersebut, sebenarnya bisa kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, dari sisi produknya, Sido memiliki economic mode kuat, yang dimana ketika Sido menaikkan harga jualnya, kita masih mau membeli. Dengan produk yang seperti itu, ibaratnya Sido tidak perlu menaikkan volume penjualannya, pun omsetnya tetap naik. Kenapa? Karena harga jualnya naik. Itu yang pertama. Yang kedua, Sido masih gencar untuk ekspansi ke luar negeri. Yang diharapkan untuk jangka panjangnya, porsi luar negeri ini bisa memberikan impact signifikan ke dalam kinerja Sido. Nah, ini yang akan kita tunggu. Kemudian yang kedua, yang neraca perusahaan sehat ya, bahkan sangat sehat, kasnya berlimpah, dimana 22% aset dari Sido itu berupa kas, bahkan kasnya mencukupi untuk membayar total liabilitasnya. Ini luar biasa. Sido sendiri juga tidak pernah memiliki hutang bank, alias dernya 0%. Kemudian yang ketiga, di sisi kinerja perusahaan untuk tahun 2022 ini memang turun ya, pendapatannya turun, laba kotor turun, laba bersihnya pun juga turun. Jika perusahaan dapat mencetak laba 945 miliar, artinya dengan proyeksi yang konservatif, laba Sido turun 25% untuk tahun 2022 ya, maka proyeksi ROE sekitar 26,8%. Dan di harga Rp 800, menunjakan PBV 6,8 kali dengan PI ratio 25 kali, menariknya adalah dividend yieldnya itu sekitar 3-4%. Cuman sekali lagi 3-4% ini dividend 2 kali ya, yaitu dividend interim dan final. Sido sendiri sudah membaikan dividend interim akhir tahun kemarin. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review mengenai saham Sido. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli maupun menjual saham Sido. Pastikan Anda pelajari lebih lanjut sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau menjual Sido. Ya karena segala resiko ditanggung Anda sendiri. Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam pasif income. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.